Pemirsa terkonfirmasi positif COVID-19, seorang pria paruh bayar ditemukan tewas mengenaskan di depan sebuah kiosk wilayah Matraman, Jakarta Timur. Proses evakuasi jasad korban dilakukan dengan menggunakan mobil bak terbuka milik PPSU, lantaran tidak ada lagi ambulans pengangkut jenazah yang tersisa. Tim pemulasaran pos Komonas langsung ke lokasi meninggalnya seorang pria paruh bayar di Jalan Pisangan II, Matraman, Jakarta Timur. Pria naas ini ditemukan sudah terbaring tak bernyawa, tergeletak di atas bangku persis di depan kiosk. Proses evakuasi jasad korban yang belum diketahui identitasnya ini dilakukan dengan standar penanganan COVID-19, karena dari hasil tes usap antigen yang dilakukan petugas puskesmas, korban terkonfirmasi positif COVID-19. Jasad korban selanjutnya dibawa ke TPU Rorotan, Celincing, Jakarta Utara untuk dimakamkan. Namun evakuasi jenazah dilakukan dengan menggunakan mobil bak terbuka milik PPSU, lantaran tidak ada lagi ambulans pengangkut jenazah yang tersisa, karena banyaknya warga Jakarta yang meninggal akibat COVID-19 di waktu bersamaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.